Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Sudah bangkrut sebelum pandemi Partner bisnis batubara suami pertama Jennifer Jill Kini ditangkap KPK Ini kasusnya Sudah bangkrut sebelum pandemi Partner bisnis batubara suami pertama Jennifer Jill Kini ditangkap KPK Suami pertama Jennifer Jill Max Arman ternyata bukan orang sembarangan Max Arman adalah mantan pembalap go-kart nasional Tak hanya itu Ia juga memiliki tiga bisnis raksasa yang kini dikelola oleh Jennifer Jill dan anak-anaknya Sosok Max Arman juga cukup tersohor di dunia otomotif tanah air Ia dikenal sebagai salah satu orang berjasa dalam pembangunan sirkuit internasional sentul Maxwell Arman merupakan pembalap go-kart nasional dan pemimpin banyak perusahaan Salah satunya adalah PT. Asminak Kualindo Tukuk dan ada pula Borneo Lumbung Energy dan Metal Di perusahaan terakhir itu Max Arman tercatat sebagai direktur perseroan sejak 2015 Max Arman meninggal dunia pada 20 Januari 2017 lalu Dari pernikahannya dengan Maxwell Arman Jennifer Jill supit dikaruniai tiga orang anak Mereka adalah Pilopas Arman, Cetro Javo Arman, dan Abisha Mantan suami Jennifer Jill tak hanya sukses di satu bisnis saja Selain moncar di dunia otomotif Ia juga memiliki ketertarikan untuk mengelola bisnis batubara hingga pesawat terbang pribadi Tak sampai di situ Sumber uang Jennifer Jill semakin mengalir deras setelah ditinggali bisnis tambang oleh mandiang suaminya Dengan kekayaan itu Tak heran Jennifer Jill dan Max Arman mampu membangun rumah senilai 100 miliar rupiah Samintan, pengusaha batubara PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah buron selama kurang lebih satu tahun Adapun Samintan menjadi tersangka KPK karena diduga memberi upeti kepada Eni Malau Nisaragi Atau selaku Wakil Ketua Komisi DPR terkait dengan pengurusan terminasi kontrak PT Asmin Kualindo Tuhub Di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral KPK menyatakan Samintan menyuap Eni Saragi sebesar 5 miliar rupiah Terkait izin tambang batubara pada hari Senin KPK merilis pernyataan resmi bahwa Samintan telah ditangkap Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa Sampai jumpa